hai 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 ya Allah eh bapakai karo anak bodoh ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat PSA Farm Dimanapun Anda berada Salam sehat Salam segerwaras Salam sukses berkah selalu Amin Sore ini Saya mau mengupdate Tentang Porang Khususnya Apa yang dimaksud tentang Oleng-olengen Jadi kemarin ada yang tanya Dari sahabat PSA Farm Oleng-olengen itu apa sih Nah kebetulan ini kita lagi Kemarin habis Panen ini Contohnya hasil panen kami Ini dari kata Sebesar kelereng Ini kemarin Kita panen ini rata-rata Satu kilo ada nih Satu kilo Mungkin ada Tapi rata-rata satu kilo Satu kilo ke bawah Ada yang 8 on 6 on 6 on Nah kebetulan ini kita panen di Tanah Merah Jadi Kemarin pernah kita update Tentang bagaimana menghindari Oleng-olengen Jadi sore ini Saya coba Review tentang Oleng-olengen Nah oleng-olengen itu apa Kalau disini Dibilangnya itu Bolengen Atau Luka Luka dalam Luar dalam Contohnya seperti ini Ini ada beberapa ini Jadi kekurangan Atau kelemahan Dari budidaya Burang di tanah Merah Khususnya tanah merah Seperti di tempat kami Kalau disini tanah merahnya Jenisnya gesik Ini seperti ini Ini Awal mulanya Muncul Semacam Bisul-bisul Seperti ini Kalau sudah parah Nanti Terus dimakan Sama Binatang itu Seperti Rengit atau Rayap dan lain sebagainya Di tanah merah itu Rayapnya banyak sekali Berawal dari Kikisan jamur Barangkali ya Yang parah Lagi seperti ini Bahkan Kita temukan Ada yang tinggal Tumpinya Atau Mata tunahnya Dagingnya Hilang Sedangkan yang kita harapkan Harusnya Orang itu mulus Seperti ini Ini besar Cuma Bermasalah juga Ini bahan Bakal dari Bekas kutil-kutilnya Tadi Bisul-bisulnya Ini terus Kalau meletus Seperti nanah Kayak gini Dan nanti Akhirnya Jadi Tempat Bersarangnya Binatang Binatang itu Nanti memakan itu Kalau Parah Bisa Berakibat Pada Habisnya Umbi Nah ini Rata-rata ini Ini akan sangat Merugikan Kita Seandainya Tidak Diantisipasi Nah Berdasarkan Hasil Analisa Data Empirik Nah ini Istilahnya Agak Apa namanya Intelek sedikit Nih Berdasarkan Pengalaman Kami Sementara Kami bisa Menyimpulkan Ini Disebabkan Awal mulanya Oleh Faktor Jamur Terus Nanti Dipicu oleh Binatang Yang Mengkonsumsi Jamur Yang membusuk Itu Dan seterusnya Dan seterusnya Akhirnya Yang paling fatal Habis Itu Umbi Sehingga Yang tersisa Tinggal Tumpi Mata Tunasnya Bisa Dibayangkan Kalau satu musim Yang seharusnya Dapat Satu setengah Sampai dua kilo Akhirnya Cuma Dapat Satu on Nanti tahun depan Begitu lagi Begitu lagi Artinya Kita Jalan di tempat Bahkan mundur Sedangkan Kalau yang seperti ini Ini kemarin Ini dari Umbi Sorry Dari kata Sebesar Apa ya Kakaknya Jagung dikit lah Isi 600 700 Bisa menghasilkan Sebesar ini Dengan catatan Tidak terjadi Oleng-olengan Terus Apa Penyebabnya Salah satunya Tadi kita jelaskan Awal mula Barangkali ini Jamur Yang kedua Rayap Binatang-binatang Kecil-kecil itu Yang di Tanah merahnya Banyak sekali Yang ketiga Mungkin faktor pupuk Yang kurang sempurna Fermentasianya Sehingga Memunculkan Binatang-binatang Bawaan dari Pupuk itu Kotoran Kalau disini Dibilangnya Ngkok Kalau besarnya Nanti jadi Kuangwung itu Itu bisa memakan Ini juga Nah Solusi utama Satu Hindarkan Pemakaian pupuk Yang belum Matang Fermentasi Kalau toh Terpaksa Sudah ditabur Usahakan Segera disusulkan Dengan Dekomposer Secepatnya Minimal Bertahan Dua bulan Di atas Tanah Nanti Bisa Sedikit Membantu Mengurangi Munculnya Jamur Yang ketiga Barangkali Dipakai pupuk Organik cair Untuk membantu Proses Apa namanya itu Mikroorganisme Di dalam Tanah Sehingga Tidak Membuat Jamur Pada saat Budidaya Itu berlangsung Yang kedua Nah Seperti yang kita tanam Dan Kemarin kita review Ini Di dalam Tanah Kita koak Seperti ini Nanti kita Beri lapisan Sekam Sekam bakar ya Bukan sekam Mentah Ini Tujuannya Untuk Mengisolasi Atau Memproteksi Lapisan Umbi Dengan Tanah Sehingga Tidak terjadi Kontak langsung Antara ini Pulit umbi Sama Tanah Sehingga Dihindarkan Terjadinya Proses Oleng-olengan Nah Ini Teorinya Seperti apa Barangkali teman-teman Yang punya Latar belakang Ahli Pertanian Ataupun ilmu Kimia Tanah Dan sebagainya Bisa diselidiki Nah Berdasarkan pengalaman kami Dari data empirik kami Ini solusi yang sangat Mujarap Ini contoh yang Kita pakai Sekam bakar Tahun kemarin Dan hasilnya Mulus Seperti Ini Seperti pipinya Perawan ini Kalau Yang tadi Itu bencol-bencol Seperti jerawatnya ABG Yang baru jatuh cinta itu Sehingga Kalau Jerawatnya meletus Terjadilah Seperti ini Oleng-olengan Jadi Pencegahan Itu Lebih baik Daripada Pengobatan Karena Pada saat Itu terjadi Kita tidak bisa Berbuat banyak Selain Hanya pengobatan Mungkin dengan Pungisida Dan sebagainya Tapi itu Sangat tidak efektif sekali Sedangkan Waktu berjalan terus Musim Kita Berpaju melawan musim Sehingga Akhirnya Kerugian yang Terjadi Oleh karena itu Saya sarankan Tekan-tekan Yang Selama ini Masih Komitmen Dan istiqomah Untuk mempertahankan Budi daya porang Jangan Biarkan Usaha Budi daya porang Anda rugi Hanya gara-gara Oleng-oleng Jadi Demikian Sahabat PS AFAM Sekilas Tentang Apa itu Oleng-olengan Apa penyebab Dan Bagaimana Solusi pencegahannya Semoga Bermanfaat Semoga Bisa di Aplikasi Dan bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Semuanya Salam Sehat Salam Segerwaras Salam Sukses Berkah selalu Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati